Acara apa aja yang berkaitan sama kegiatan di asrama kayak penyambut Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di channel Merzuki Official 4892 Dimana kali ini saya akan mereview sedikit tentang Asrama Institut PT IKI Jakarta Jadi ini ownernya Marzuki Channel ya Marzuki Official Selama ini nanya kan kerjanya di belakang layar mulu nih Sekarang mukanya kelihatan Ini inspirasinya muncul karena Adek-adek tingkat mungkin sebelumnya belum pernah Ada yang tau asramanya gimana bentuknya Fasilitasnya apa aja Terus di dalam kamar tuh berapa orang gitu kan Jadi inspirasi ini muncul kurang lebih seperti itu Tapi sebelum kita mulai review ke dalam Ada baiknya kita izin dulu sama Bapak Satpam Oke kita izin dulu sama Bapak Satpam Pertama mungkin yang bakal kita review Aula Silahkan Bapak kamera Aulia Aulanya namanya Zaleha Sutowo Sekarang saya berada di depan Aula Haja Zaleha Sutowo Bisa diperlihatkan Langsung saja kita masuk ke dalamnya Gedung Masjid Darul Quran Verti Iki Jakarta Dimana di dalam satu gedung ini terdiri dari 4 lantai Bisa kita lihat Di lantai 1 ada loket pembayaran Di lantai 2 ada masjid Di lantai 3 ada ruang biro Di lantai 4 ada ruang rektorat Nah tapi mungkin di video kali ini kita cuma bisa review di lantai 1 dan lantai 2 nya aja Jadi Aula dan masjid Mungkin di lain waktu kita bisa tambah lah ya Langsung saja Aula ini kira-kira luasnya Luasnya silahkan Kira-kira luasnya sekitar berapa juk 15 x 10 lah 150 meter persegi ya kira-kira ya Ini digunakan biasanya untuk sholat Untuk meroja'ah sama acara-acara Dimana di Aula ini juga terdapat Dimana di Aula ini juga terdapat Wifi gratis untuk mahasanteri disini Jadi adek-adek nanti jangan takut Paketnya habis Wifi ada 3 Ada 3 ya Ada 3 gratis Oke Itu tadi Aulanya Kalau pokoknya kalau ada acara-acara di Aula Ada acara apa aja yang berkaitan sama kegiatan di asrama Kayak penyambutan mahasiswa baru juga Di asrama ya Ini kita waktu lama-lama penting juga Penyambutannya di Aula Lanjut ke atas kita ke masjid Oke Kita ke masjid Barang ikut Pulang Jagang Mak di rumah Oke sekarang saya sudah berada di lantai 2 gedung masjid Terul Quran Ketiki Jakarta Dimana di lantai 2 ini adalah tempat Masjid Di dalam masjid ini Kegunaan masjid ini banyak untuk setoran hafalan Bisa juga untuk pengumuman-pengumuman Dan banyak lagi Gimana kalau kita review salah satu masjid ini Bisa santri Dari itu kita punya santri Terus kita culik Kita lihat kamar-kamarnya Kita lihat dalam kamarnya apa aja Maksudnya siapa Gimana oke Nama siapa? Almar Maulana Fakultas? Sekar biar Sekar biar Prodi 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 PAI Mau minta izin Wawancara sebentar sama review kamarnya boleh gak? Insyaallah Menjawaban orang-orang seolah insyaallah Biar dapat izin Sampang aja Comprodasi Ha librarian Bawancara Jangan Bawancara 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 Kacau Terima kasih telah menonton 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 Pergilu Terima kasih telah menonton Amar Terima kasih telah menonton 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 di komentar kemudian video ini membantu buat adek-adek dapat informasi lebih banyak tentang PT Iki, tentang asramanya seperti apa kalau video ini membantu jangan lupa like, share, komen, and subscribe oke jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh